Terima kasih telah menonton Halo semua Assalamualaikum apa kabar semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Jumpa lagi bersama saya Annie di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di kawasan wisata puncak atau tepatnya kita akan berwisata kecurug panjang yang berada di Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat dan ini adalah perjalanan menuju kecurug panjang situasi dan kondisinya seperti ini jalannya tidak terlalu besar jadi bila berpapasan dengan kendaraan lain ya harus hati-hati sabar dan mau bergantian untuk melintas kita masih lanjut perjalanan menuju kecurug panjang dan nanti kita akan ke tempat camping terlebih dahulu jadi kita akan nge-camp untuk bermalam dan baru besok paginya kita akan main ke curug panjang dan video perjalanannya saya persingkat aja ya kita ini sudah mendekat ke kawasan wisata curug panjang kondisi jalannya disini semakin menyempit berbatu menanjak dan juga menurun jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima saat berkunjung ke sini ya ikuti terus video ini untuk sama-sama kita melihat aktivitas apa saja yang bisa kita nikmati di kawasan wisata air terjun curug panjang ini oke sekarang kita sudah sampai di camping ground ini kami pilih untuk nge-camp di taman ala matahari untuk spot camping disini cukup luas bisa sekalian untuk parkir kendaraan juga jadi kalau mau camping dan bareng teman atau keluarga spot disini cocok banget nih dan filmnya sangat menarik disini saya bersama sahabat SMA kami dari alumni SMA 79 Jakarta lagi bikin acara liburan bareng aja nih sekalian temuk kangen gitu jadi kami booking satu area ini agar lebih nyaman bebas leluasa dan tidak campur dengan pengunjung lain untuk tenda-tenda yang disini kami enggak bawa sendiri ya tapi kami menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola disini tenda-tenda ini dapat disewa seharga 200 ribu rupiah untuk dua hari satu malam dengan kapasitas lima orang selain tenda dan matras disini juga bisa tambah untuk sewa kasur set termasuk bantal dan selimut seharga 60 ribu rupiah lalu kita juga bisa sewa sleeping bag kompor teko listrik wajan untuk memasak dan sebagainya kalau mau catering makanan juga tersedia lalu kita disini juga bisa sewa kursi lipat meja lipat dan kalau mau bikin api unggun di sini sini juga bisa beli kayu bakarnya dan masih banyak lagi fasilitas yang disediakan oleh pengelola disini jadi buat yang mau camping dan enggak mau repot dengan bawa peralatan dan perlengkapan lainnya disini cocok banget nih karena sudah tersedia semua kebutuhan termasuk juga listrik dan penerangan namun kalau untuk sinyal agak susah nih disini dan untuk informasi serta reservasi bisa lihat di kolom deskripsi ya di sini area untuk campingnya cukup luas ya mulai dari bawah tempat kami camp sampai ke atas yang mau ke curugnya juga ada tempat untuk camping tinggal kita pilih aja kita mau nge-camp dimana nih mau di bagian yang bawah tadi atau mau yang agak ke atas nah seperti ini ya suasananya masing-masing spot sama menariknya disini kita bisa menikmati suasana alam yang begitu tenang asri sejuk dan disini kita juga bisa mendapatkan kehangatan bersama keluarga atau teman oke kita lanjut lagi ini kami lagi mau makan siang untuk menu makan siang kami kali ini adalah nasi liwut ngedukung banget ya suasananya dan makanannya nih nasi liwut sambil ngelihat pemandangan alam seperti ini bikin lahap tentunya banyak aktivitas yang dapat kita lakukan saat berkumpul bersama seperti ini bisa makan bareng ngopi bareng ngobrol-ngobrol sambil menikmati pemandangan selamat menikmati baik itu juga akhir kisah ini yakin kuindah selamat menikmati 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 selamat menikmati